Sepak bola adalah permainan fisik. Resiko cedera harus siap diterima para pemain di lapangan. Meski harus dihindari, beberapa pemain pernah mengalami musibah cedera yang begitu fatal. Momok menakutkan itu pernah menimpa bintang-bintang sepak bola dunia. Bahkan ada pemain yang hampir diamputasi. Tapi mereka yang kuat akan bangkit lagi. Siap kembali berlari begitu cedera tidak menghalangi. Walaupun bukan tergolong sebagai olahraga ekstrim, sepak bola tetap menjadi olahraga dengan duel-duel fisik. Banyak pemain yang harus masuk ke meja operasi karena cedera yang mereka terima. Pemulihannya bisa berbulan-bulan atau bahkan dalam hitungan tahunan. Belum lagi trauma yang dirasakan. Setelah dinyatakan sembuh secara fisik, mental belum tentu. Trauma berkat cedera bisa membuat pemain tidak pernah sama lagi. Jauh lebih buruk dibanding performanya sebelum cedera. Sejumlah pesepak bola pernah cedera parah. Tapi mereka mampu membuktikan kemampuan mereka masih sama bagusnya dan tidak mengganggu performa. Luke Shaw Wingback kiri Manchester United ini pernah cedera patah kaki di musim 2015-2016 hilang. Kejadian memilukan itu akibat dari tackle keras pemain PSV Eindhoven, Hector Moreno, dalam laga fase grup Piala Eropa. Tackle keras itu meninggalkan patah ganda di kaki Shaw dan membuatnya harus ditandu keluar lapangan dengan bantuan oksigen. Darah yang membeku membuat kaki Shaw nyaris diamputasi. Beruntung penanganannya sangat cepat sehingga hal mengerikan itu tidak perlu dilakukan. Louis Van Gaal sebagai pelatih MU saat itu menyebut, kejadian itu sangat mengerikan terlebih karena usia Shaw yang masih sangat muda. Luke Shaw sendiri mulai berseragam United ketika usianya masih 18 tahun. Van Gaal saat itu berkomentar, musim pertama Shaw berjalan dengan sulit, kemudian fantastis di musim berikutnya. Namun, dia harus terhenti karena cedera. Saat masuk ruang ganti, Shaw juga terlihat menangis. Sementara, sang Al Gojo Hector Moreno merilis permintaan maaf sehari setelahnya. Hector mengatakan dia hanya bermaksud merebut bola dan ikut menyesal atas kejadian itu. Shaw perlu waktu 288 hari untuk menjalani pemulihan. Untungnya, Shaw membuktikan kalau dia tidak menyerah. Tidak ada yang berubah dari kemampuan pemain yang sekarang berusia 24 tahun tersebut. Sekarang, posisinya aman di wingback kiri MU dan timnas Inggris. Santi Cazorla Cerita dimulai saat Santi Cazorla berseragam The Gunners. Saat itu, mereka bertanding melawan Ludo Goretz di Liga Champions musim 2016-2017 lalu. Saat itu, ototendonnya robek, kemudian bakteri menyerang hingga ke tulang kakinya. Infeksi membuat lukanya semakin parah. Kalau tidak diselamatkan Tuhan dan kecanggihan dunia medis saat ini, mungkin Cazorla harus rela kakinya diamputasi. Untuk penyembuhan, Santi Cazorla harus memotong 8 cm kulit lengannya untuk menutupi tendon kakinya. Padahal, lengannya penuh dengan tato. Jadi, kalau melihat tendon kaki Santi Cazorla, terdapat tato yang sebelumnya berasal dari lengannya. Pelatih Arsenal saat itu, Arsene Wenger berkomentar, itu adalah cedera terburuk yang pernah dia ketahui. Semakin memburuk ketika bakteri membuat kakinya terinfeksi. Saat diwawancarai, Cazorla yang memulihkan cedera-nya di Salamanca Spanyol, merasa hari-hari itu adalah hari yang tersulit dalam hidupnya. Bukan hanya berjuang menghadapi cedera, dia juga harus berpisah dengan istri dan anaknya yang berada di London untuk melanjutkan sekolah. Proses pemulihannya pun memakan waktu yang sangat panjang, yaitu 618 hari atau hampir 2 tahun lamanya. Kemungkinan besar kesepian pernah melanda Cazorla. Terlepas dari cedera itu, Santi Cazorla berhasil bangkit. Sekarang, dia menjadi andalan bagi klubnya Villarreal. Zlatan Ibrahimovic Pemain legenda tim Naswedia itu pernah mengalami cedera ligamen lutut di musim 2016-2017. Saat itu, Ibra yang bermain untuk Manchester United sedang berhadapan dengan underleg di Europa League. Kala itu, Ibrahimovic coba mengontrol bola dengan dadanya. Tapi sayang, dia salah dalam pendaratan. Kakinya seperti mengarah ke belakang dan ototnya tertarik. Ibra yang garang seperti singa di lapangan hijau, lantas menjerit kesakitan. Jose Mourinho sebagai pelatihnya saat itu mengatakan Ibra mengalami permasalahan lutut yang hebat. Sementara itu, Ibra berkomentar kalau saat itu dia tidak merasa ada yang salah. Tapi saat berdiri, dia merasakan kakinya tidak seimbang. Hasil Sinar X menyebut kalau Ibra mengalami cedera ligamen. Akibatnya, Ibra harus istirahat selama 210 hari. Namun, secara adak-adak berat, dia bisa sembuh lebih cepat. Performanya juga masih sama hebat. Sekarang, Ibra sudah berusia 38 tahun dan bergabung kembali ke AC Milan. Kurt Zouma Penggawa Chelsea ini pernah cedera serius ketika bertanding melawan Manchester United pada 2016 silam. Sama seperti Ibrahimović, Zouma juga mendapatkan cedera karena salah mendaratkan tubuhnya. Setelah jatuh tersungkur, Zouma juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemain asal Perancis itu juga langsung naik ke meja operasi. Cedera itu membuat Zouma harus mangkir membela timnasnya di Euro 2016 dan memaksanya mengakhiri kompetisi Liga Premier lebih awal. Gus Hiding sebagai manajer Chelsea saat itu berkomentar, dia juga pernah cedera yang sama saat sebagai pemain. Dan itu menyedihkan. Sekarang, dua tahun setelahnya, Zouma berhasil melewati masa sulit itu. Dia kembali dipercaya menjadi garda terakhir di skuad asuhan Frank Lampard tersebut. Marco Asensio Punggawa Real Madrid ini cedera parah di bulan Juli tahun lalu. Saat itu, Asensio bertanding melawan Arsenal di International Champions Cup. Dalam kompetisi pramusim itu, dia sempat mencetak satu gol. Tapi Asensio harus ambruk karena cedera ligamen anterior. Alhasil, Asensio ditarik keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Zinedine Zidane mengaku kaget dan terpukul. Dia mengatakan ambruknya Asensio membuat dirinya tidak tega membuka mata. Cedera itu membuat Asensio menepi selama delapan bulan. Namun sekarang, dia sudah bangkit lagi. Baru-baru ini, Asensio diturunkan saat Madrid bertandang melawan Valencia dan berhasil mencetak satu gol. Hal itu menandakan kalau cedera tidak membuatnya kalah. Masih banyak lagi pemain-pemain yang pernah mengalami cedera parah di sepanjang karirnya. Seperti Aaron Ramsey yang juga pernah membuat penonton lemas dan menangis saat membela Arsenal. Ada momen cedera yang kamu ingat saat nonton bola? Ceritakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!